Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini kita akan Kembali belajar perkalian ya Perkalian Mendatar bukan menurun Perkalian Perkalian pada video sebelumnya kan Perkaliannya Perkalian 11 ya Sekarang perkalian Dari 10 sampai 19 Kalau yang 10 Dikalikan angka Sampai 19 kan gampang ya Tinggal ditambahin 0 Misalnya 10 dikali 15 Kan pasti 15 nya tinggal ditambahin 0 ya Kemudian kalau 10 Dikali 19 19 nya ditambahin 0 Gampang lah Kalau perkalian 10 tinggal ditambah 0 Kalau perkalian yang 11 nya Kan video sebelumnya sudah dibahas Tapi sekarang pakai metode yang lain Misalnya Misalnya 12 dikali 11 Biasanya kan kalau kalian mengalihkan 12 kali 11 begini 1 kali 2 2 2 1 1 1 1 2 3 1 Begini kan ya Nah coba sekarang 12 kali 11 nya kita kali mendatar Jadi ini kita lihat angka belakangnya saja Yang di depan ini satunya abaikan Pertama 2 nya Ditambahkan Ke 2 angka tersebut Kemudian 2 nya Kita kalikan angka belakangnya 2 Pertama ditambah ya Kalau ditambah ini 2 angkanya 2 tambah 11 13 Kemudian dikalikan Yang belakang sama yang belakang 2 kali 1 Enak gak Misalnya 14 Dikali 12 Ingat ya Kita lihat angka belakangnya saja Pertama ditambahkan 4 ditambah 12 Ke 16 Kemudian 4 nya dikali angka belakangnya 4 kali 2 8 Joss kan Joss banget 13 dikali 12 3 nya ditambahkan 3 tambah 12 15 Kemudian 3 nya Dikali 2 3 kali 2 6 Maksud kan Nah Misalnya berapa lagi ya 11 kali 15 Dikali 11 Sebenarnya kalau 15 kali 11 Bisa pakai cara sebelumnya Di video sebelumnya kan udah ada Ini kalau pakai metode yang baru 5 nya ditambah dulu 5 tambah 11 5 nya dikalikan angka belakang Ya 5 Oke joss Joss banget Nah sekarang kalau Di angka belakangnya Kalau dikalikan hasilnya 2 digit Misalnya Ini di garis dulu Misalnya berapa ya 15 Dikali 16 Biasanya kan 15 kali 16 6 kali 5 30 6 kali 1 6 Tambah 3 9 1 kali 5 5 1 kali 1 1 0 4 1 240 40 Coba sekarang kalau kita Mengalikannya ke samping saja 15 kali 16 Sama seperti tadi 5 nya kita tambahkan 5 tambah 16 20 1 Lalu 5 nya dikali 6 5 kali 6 30 Nah 30 itu kan 2 digit Kalau 2 digit 3 nya kita taruh atas dulu nih Nah 0 nya taruh disini Jadi berapa 0 3 tambah 1 4 2 240 Sama kan Nah 17 dikali 18 7 nya ditambahkan 7 tambah 18 20 5 7 kali 8 50 6 Ingat 2 digit 56 5 nya Taruh di atas 6 nya di bawah Tinggal di jumlah 6 5 tambah 5 10 3 Kan 6 5 tambah 5 10 51 1 tambah 2 3 306 12 dikali 19 2 tambah 19 Berapa yuk 20 1 2 2 nya kali 9 18 18 1 nya di atas 8 nya di bawah 8 8 3 tambah 1 2 2 Ya udah selesai 2 Ya udah selesai Berapa lagi Bebas sekarang Pilih angka yang kalian suka Dari 11 Sampai 19 Acak ya Misalnya nih 13 18 Dikali 19 18 18 Tadi 19 Sudah 3 nya tambahkan dulu Jadinya 3 ditambah 18 21 3 kali 8 24 Puluhannya terhubung di atas 4 nya di bawah 4 2 tambah 1 3 2 17 17 17 19 7 Ditambah 12 Kan 19 7 kali 2 Ingat ya Pertama ditambahkan Lalu di Kalikan 7 kali 2 kan 14 1 nya di atas 4 nya di bawah 4 1 tambah 9 10 0 Satu nya di atas Simpan Jadi 204 Yang terakhir Berapa ya Yang paling gede aja ya 9 kali 9 19 kali 19 9 nya ditambahkan dulu 9 tambah 19 28 9 kali 9 81 81 8 di atas 1 nya di bawah Tambah 1 8 tambah 8 16 Simpan 1 1 tambah 2 3 Oke Jadi sebenarnya Kalau mau pakai perkalian yang biasa Perkalian menurutnya seperti ini juga boleh Terserah sih Ini hanya opsi saja Untuk mempermudah kalian Jadi kalau kalian tetap Mau pakai cerai yang biasa juga gak apa-apa Ini sebagai opsi tambahannya Bagi yang mau mengamalkannya Atau mau memakainya juga silahkan Yang tidak juga tidak apa Oke terima kasih Semoga video ini bermanfaat Jangan lupa subscribe-nya Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya